Berikut adalah data rekomendasi salam pilihan dari Alfred Nainggolan, Head of Research Prowse Capital. Ini mungkin bisa Anda lirik untuk menanti penguatan IHSG ke-68 jelang akhir tahun. Ada emiten Astra Internasional yang direkomendasikan dengan support 5.825, resistan 6.100, Pegas dengan support 1.500, resistan 1.640, BBRI 4.070, resistan 4.340, INKP 7.575, resistan 8.175. Pak Alfred ini untuk sampai akhir tahun saja atau gimana? Ya, kita lihat ini bahwa target pada harga wajarnya ya, kita ambil contoh Astra pada level 5.800 sekarang, valuasinya masih sekitar 12 kali untuk rasio PI-nya, sementara kalau kita lihat seharusnya bisa di 15 sampai 17 kali. Jadi dengan rasio 15 kali saja, tadi kita lihat harganya sudah punya upset yang cukup jauh dibandingkan harga saat ini. Jadi tadi target price lebih kepada tadi valuasi yang menurut kita sebenarnya masih cukup layak untuk saham-saham tersebut. Jadi 4 saham ini punya valuasi menurut kita juga masih cukup murah. Jadi kayak Astra, INKP, Pegas, valuasi masih cukup murah. Yang kedua tadi kita lihat dari sisi sentiment window tracing, yang today-nya seperti Astra, Pegas, INKP masih terkoreksi. Sehingga ini juga kita lihat sentiment window tracing juga berpotensi juga ada di saham-saham tersebut. Jadi selain karena faktor tadi, valuasi murah, kita juga melihat bahwa ya sudah performa mereka masih negatif sampai hari ini. Dan kalau dari sisi performa, mereka punya performa yang cukup bagus sampai di kuartal ke-3 2021. Oke, fundamentalnya bagus, tetapi dari segi teknikal atau pergerakan harganya masih minus untuk setahun. Berarti masih ada peluang kenaikan dan valuasinya murah. Ini yang mendukung Pak Alfred melihat keempat saham ini layak untuk dibeli kembali ya? Iya. Kalau secara teknis, Astra di 5,975 closing di hari Senin kemarin, dan Anda bilang support di 5,825. Jadi current price misalnya pembukaan pagi hari ini boleh ikutan ngantri ya? Ya, sebenarnya tadi kalau untuk long term juga kita lihat tadi, karena base-nya punya valuasi masih cukup murah dan performa mereka kita ya. Kita juga optimis bahwa melihat tren dari kuartal 1, kuartal ke-2, kuartal ke-3 tahun ini terus trennya juga cukup bagus dan kemungkinan kita ekspektasikan tetap lanjut di 2022. Sebenarnya untuk jangka panjang juga untuk Astra, INKP, Pegas relatif masih cukup oke ya, karena valuasinya juga cukup murah. Astra target terdekat 6.100. Jika 6.100 ini berhasil dicapai, Pak Alfred, peluangnya bisa ke level berapa? Ya, kalau kita lihat level subresisten tertingginya di 6.450 ya. Baik. Jadi kita perkirakan pada level itu menjadi resisten yang cukup bagus dan kalau kita lihat upside-nya dari harga saat ini masih cukup besar sekali memanfaatkan momentum tadi Desember yang kita perkirakan masih akan terjadi lagi video dressing. 6.1, kemudian kalau itu tercapai akan menguji level tertingginya di 6.400. Baik untuk Astra, Pegas 1.500 support, resisten di 1.640. Kalau Pegas berhasil mencapai atau break di 1.600, target berikutnya di level berapa, Pak? Ya, kalau untuk Pegas tadi target berikutnya di saat 1.640 dan justru kita sangat optimis nih. Pegas kemungkinan bisa tembus di atas 1.640 untuk bermain di level 1.700an sampai di akhir tahun. Karena kita memang melihat dari sisi valuasinya tadi masih cukup murah, koreksinya juga masih cukup dalam year-to-date-nya. 7%-an jadi potensi itu menjadi potensi yang cukup besar sebenarnya bagi Pegas. Baik, 1.640 adalah level tertinggi 6 bulan terakhir dan level tertinggi berikutnya ada di 1.880. Akan berusaha diuji coba ke level itu dan ini menarik karena year-to-date atau selama tahun berjalan masih minus 7%-an ya, Pak ya? Ya. Oke, kemudian kita lihat untuk BBRI. BBRI tampaknya BBNI lebih murah, Pak, dari BBRI. Kenapa Anda lebih pilih BBRI? Ya, sampai sejauh ini kita melihat bahwa pertimbangan growth ya, kalau melihat membandingkan antara Bank BUMN, antara BBNI, Bangwandi, dan BRI, kita melihat potensi growth BRI akan jauh lebih besar. Karena kita memang melihat bahwa pasal manager itu kita melihat ada penguatan yang cukup besar dari sisi sinerginya dan ini menjadi potensi yang cukup besar karena tadi bahwa pasca konsolidasi dengan PMN dan juga pegadaian, tentu tadi dari sisi bisnis mereka juga akan semakin besar. Penguasaan mereka juga terhadap mikro juga akan semakin kuat dengan varian produk yang juga semakin besar. Jadi, hal ini yang membuat kenapa kita lebih prefer tadi ke BBRI. Kenapa? Meskipun tadi secara valuasi, BRI jauh lebih tinggi dibandingkan Mandiri dan juga BBNI. Walaupun tadi, Pak, kalau bicara masalah BNI, Bank Mandiri juga bisa kita katakan masih cukup murah, tapi ini pertimbangan kita kepada growth-nya ya, dan resiliensi sahamnya juga jauh lebih. Dari segi growth ya, lebih menarik ke BBRI. Ada peluang ke 4.340-an ya. Itu adalah level tertinggi dalam satu bulan terakhir. Oke, bye BBRI. Dan terakhir tadi ada INKP, bye, dengan target 8.175. Kalau 8.175 ini tercapai, berapa target berikutnya untuk INKP year-to-day turun 25 persen? Ya, kita melihat bahwa pada sampai akhir tahun kemungkinan INKP mungkin bisa bermain di level 8.800-9.000 ya. Jadi, ini relatif accept-nya juga masih cukup jauh dibandingkan harga saat ini. Jadi, itu level resistennya di level 8.800 sampai di level 9.000 yang kita perkirakan, analisa kita bisa di-achieve nanti di Desember. Karena lihat tadi sentiment indonesia sih, valuasi yang masih sekali lagi cukup murah untuk INKP ya. Masih sekitar 6-7 kali untuk price turning. Jadi, itu menurut kita masih cukup layak lah untuk menjadi top stock bagi kita. Baik, itu dia top stock dari Prowse Capital. Astra, Pegas, INKP karena valuasinya dinilai masih cukup murah. Dan BBRI karena growth-nya dinilai akan berpeluang lebih besar dibandingkan dengan emiten-emiten banking yang lain. Oke, niv... Oke... Terima kasih.